Saudara kecelakaan mobil yang ditumpangi rombongan pernikahan di tol menabrak truk pengangkut kayu di Gresik mengakibatkan dua orang tewas. Sementara di bangkalan pemotor tewas akibat lalai melipat standar saat berkendara. Kecelakaan maut melipatkan minibus dengan truk pengangkut kayu kelondongan di tol Gresik, Surabaya. Tepatnya di kilometer 14.800 di Desa Kembangan, Kabupaten Gresik. Akibat kecelakaan dua orang tewas yakni pengemudi minibus Lamidin dan seorang penumpangnya Mugiarti. Sementara delapan orang terluka dirawat di rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat minibus yang membawa 15 orang rombongan alumni SMP Negeri Bojonegoro akan menghadiri hajatan pernikahan di Surabaya. Di tol Gresik, Surabaya, pengemudi minibus yang ada di rajur kiri berusaha mendalui kendaraan lain dan lalu pindah ke jalur kanan. Diduga sopir kurang waspada, tidak mengetahui ada truk pengangkut kayu dari belakang, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Sementara di Bangkalan diduga mengejarkan. lalai melipat standar motornya, ragil tewas saat melintas di tikungan Jalan Raya Langkap Burneh Bangkalan. Kecelakaan terjadi karena standar motornya membentur aspal, sehingga membuat motor yang dikendari oleng hingga terjatuh. Saat bersamaan melaju mobil sehingga korban tertabrak. Sesamanya di tempat kejadian, di mana jalan menikung ke kiri, kita mendengar saksi yang melihat bahwa saat itu standar sepeda motor itu belum terlipat, sehingga pada saat menikung terganjal standar. Setelah itu, jalannya lari ke kanan, uleng ke kanan, dan bertabrakan dengan kendaraan inokal yang berjalan dari arah para ke timur. Kondisi korban, Mas. Untuk kondisi korban, satu meninggal dunia dan satu mengalami luka-luka. Akibat ketakaan, pengemburi motor tewas di lokasi sementara temannya yang dibonceng terluka dan diladikan ke rumah sakit. Untuk kepentingan penyelidikan, motor korban dibawa ke pos lalu intas Pores Bangkalan. Muhammad Kodim dan Salina wali melaporkan dari Gresik dan Bangkalan.